Assalamualaikum, halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info yang terupdate dan terhangat seputar seleb kesayaran kalian. Ya, siapa lagi tau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info yang terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sosok Natasha Wilona dan Melvin Tenggara, belakangan ini memang semakin ramai menjadi buah bibir masyarakat. Hal tersebut tak lepas dari hubungan pertemanan keduanya yang menjadi sorotan tajam, hingga banyak pihak yang berharap jika Melvin dan Wilona bisa dipersatukan dalam sebuah ikatan cinta. Meskipun Natasha Wilona dan Melvin Tenggara terbilang baru mengenal satu sama lain dan baru terhitung dua kali bertemu, namun entah kenapa ya guys, begitu banyak orang yang menggantungi kedua sosok ini agar bisa menjadi sepasan dikasih. Dan tentunya ya guys, hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara ini, kini semakin menjadi pusat perhatian publik, tantaran keduanya yang dinilai sangat cocok, namun di samping itu pula, kerap hadir isu-isu tak sedap yang turut menghiasi kisah hubungan mereka. Nah guys, bagi kalian para ganteng terdepan tim Melvina, boleh atasin dulu ya guys. Karena apa? Karena tentunya kali ini, Mimin mempunyai kabar gembira yang auto bikin kalian para makmah milenial pasti kegirangan karena merasa bahagia terkait perkembangan dan pergerakan terbaru dari pasangan idola sejuta umat yakni Natasha Wilona dan Melvin Tenggara. Nah guys, bagi kalian yang kemarin sempat dibuat meriang, karena sempat ada isu-isu tak sedap terkait hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara. Namun kali ini nih guys, kalian boleh melakukan hal apapun untuk meruapkan kebahagiaan kalian karena hari ini Melvin Tenggara dipastikan tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. Dan kalian tahu artinya apa ya guys? Tentu tujuan dari Melvin Tenggara untuk menuju Jakarta, yang lain adalah untuk bertemu dengan Natasha Wilona. Bagi kalian yang dari kemarin sudah lama menanti, kapanpun Melvin Tenggara dan Natasha Wilona akan bertemu kembali, rupanya hari ini nih guys, semua rasa penasaran kalian yang selama ini menghentui, akhirnya terjawab sudah. Pasalnya nih guys, hari ini menilik dari unggahan instastory Melvin Tenggara, pengusaha muda tersebut terlihat tengah mengunggah sebuah video bumerang yang memperlihatkan dirinya saat ini tengah dalam perjalanan. Dan menurut keterangan yang Melvin Tenggara jantumkan di unggahannya tersebut, di situ menyebutkan bahwa ia kini tengah dalam perjalanan menuju kota Jakarta. Nah guys, dan tak hanya sampai di situ saja nih, di mana rupanya, kabar gembira ini pun turut pula dibenarkan oleh akun Instagram fanbase Melvin Tenggara, yang memang menjadi salah satu sumber informasi terakurat bagi karakter Melvin Tenggara, atas kekepoan mereka terkait hal yang menyangkut hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara. Dimana nih guys, tak hanya merepost unggahan dari instastory Melvin Tenggara, namun akun Melvinars Fans Club tersebut pun, turut pula memberikan informasi mengenai hal tersebut, ketika ia membuka kolom pertanyaan bersama netizen. Seperti yang bisa dilihat ya guys, dari KNA tersebut, di situ ada salah satu netizen yang bertanya perihal kebenaran terkait perginya Melvin Tenggara ke kota Jakarta. Di situ, adminnya pun sontang langsung mengbenarkan kabar tersebut, sembari menyertakan kalimat doa, supaya Melvin Tenggara selamat sampai di jua. Nah guys, meskipun di situ belum disebutkan oleh adminnya, bahwa Melvin Tenggara akan segera bertemu dengan Melona, dan justru malah menyebut kepergian Melvin ini untuk urusan pekerjaan, namun tentu hal tersebut tak semudah itu dipercayai oleh netizen. Pasalnya nih guys, dari beberapa waktu sebelumnya pun, setiap kali ditanyai perihal kapanlah Melvin Tenggara akan ke Jakarta, admin tersebut selalu kerap melontarkan statement, yang seolah menunjukkan bahwa Melvin tak akan ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Namun siapa sangka ya guys, kini bapak diri patik hari, tim Melvina pun dibuat kaget dengan Melvin Tenggara yang tiba-tiba saja tengah dalam perjalanan menuju Jakarta. Yang tentu ya guys, netizen pun sudah meluganya, bahwa adik tersebut memang mencoba untuk menutupi fakta yang sebenarnya, karena takut mendahului Sultan Idolanya tersebut ya guys. Ya, namun terlepas dari semua itu, kita tentunya sangat...